Biasanya, orang yang tidak berani berkata tidak, tidak berani menolak orang lain, karena dia takut dirinya ditolak. Ketika kita ingin menyenangkan semua orang, akhirnya kita sendiri akan kehilangan diri kita. Kita juga akhirnya akan kehilangan kualitasnya. Dok, sungkanan nggak? Sungguh-sungguh mengharapkan. Nggak, maksudnya ya nggak enak kalau nolak gitu loh. Tergantung siapa dulu yang dihadapi? Kalau saya sungkan ya. Sama-sama, sama kukidil. Pokoknya nggak tahu sungkan malah. Tapi itu menyiksa banget loh dok, kalau kita itu sungkanan gitu ya. Tidak mampu menolak gitu. Jadi kita itu kayak ingin dianggap baik ke semua orang, sehingga kalau orang minta apapun. Padahal kita itu tersiksa gitu. Ya nggak ada pun diada-adain. Jadi gitu ya. Itu apa ya, termasuk sungkanan atau apa ya istilahnya? Saya pernah baca itu people pleaser. Betul ya? Apa itu dok itu? Fenomena apa ini? People kan orang. Pleaser itu menyenangkan. Jadi orang-orang yang sukanya itu menyenangkan orang lain, tapi akhirnya dia sendiri lupa untuk menyenangkan dirinya sendiri. Menyenangkan orang itu ya memang apa ya, di dalam etika, dalam moral, kita pun juga diajarkan untuk itu kan ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan buat orang lain gitu ya. Benar, benar. Makanya itu beti, beda tipis antara altruisme dengan people pleaser. Apa itu? Sebenarnya altruisme, sikap kita berbuat baik, membantu orang, itu juga adalah suatu coping mechanism cara penyelesaian masalah pada orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang memiliki keperibadian yang dewasa, dia bisa melakukan altruisme. Jadi kayak berkorban, membantu orang lain ya. Pada taraf-taraf tertentu itu baik, bagus. Tetapi pada taraf-taraf yang berlebihan, menurut saya itu akan berbahaya. Karena salah satu penyebab orang menjadi depresi, selain kehilangan orang yang dicintai, atau hubungan yang campuran benci dan cinta, salah satu penyebab lainnya adalah ketika orang itu adalah orang yang suka menyenangkan orang lain, tapi lupa untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sehingga dia menjalani hidupnya itu hanya untuk orang lain. Gak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Itu juga rentan mengalami depresi. Tapi ada juga yang bilang gini, enggak kok aku senang memang membantu orang lain gitu. Kalau dia senang, dia ikhlas, enggak mendolmuri, enggak. Maksudnya enggak sampai dia ngomel di belakang, ya bagus, berarti dia altruisme. Dia melakukan dengan segenap hati. Kalau itu enggak apa-apa. Meskipun? Tapi kalau dia bantu, dia, misalnya nih, aku ada uang, sekian. Yaudah deh aku ada-adain enggak? Tadi kan Bukidon bilang, aku ada-adain, aku kasih buat bantu. Tapi terus dia ngomel di belakang, merasa, aduh aku ini kok, uangku kok habis sekian, aku ini menderita, aku ini paling apa. Enggak bisa happy ya. Menurutku itu people pleaser. Itu enggak baik. Bisa depresi. Tapi kalau misalnya dia, oke dari uangku sekian, aku mau ngasih orang, dan aku melakukan dengan hati yang gembira, aku ikhlas. Beda loh. Meskipun menurut kita, ih kamu kok ekstrim gitu ya. Ekstrim banget loh gitu. Ngapain kamu sampai segitunya? Tapi dia kalau bahagia, it's okay gitu. Maksudnya dokter gimana? Ekstrim itu gimana? Ekstrim ya menurut? Ekstrim itu kan relatif tuh. Bagi kita besar, bagi orang lain besar, itu kan relatif. Betul. Selama kita masih bisa mengendalikan diri, enggak berlebihan ya fine. Tapi kalau sudah berlebihan, misalnya sampai utang sana sini, buat bantu orang lain, ya itu yang menurut saya berlebihan. Dan enggak mungkin ya, dalam kondisi seperti itu, dia ngomong, saya bahagia kok membantu orang lain gitu. Enggak ya? Bahagia apa enggak? Itu kan relatif tuh. Kita enggak tahu. Makanya itu yang kita sendiri yang bisa menjawab. Iya. Tanyakan kepada diri Anda, ketika Anda membantu, Anda dengan hati yang gembira, atau dengan hati yang ngomel. Ini contoh ya, contoh. pasien saya, dia tinggal di rumah mertua. Ini kan spesialis mertua nih, kok gini. Kenapa ini mertuanya? Dia tinggal di rumah mertua. Lalu, nyuci baju, masak, semua itu, untuk anak-anak dan untuk mertuanya, itu dilakukan oleh pasien saya, yang di rumah tangga ini, sang menantu ini. Dia bilangnya, oh iya enggak apa-apa, aku aja mah yang nyuci. Iya mah, enggak apa-apa, aku aja yang masak. Tapi ternyata dia, enggak happy, melakukannya. Dia merasa, aku kok diperlakukan seperti, ART. Aku kok enggak dihargai, aku kok disuruh-suruh. Lah ngomongnya enggak apa-apa, ini kalau saya jadi mertua ini. Ngomongnya enggak apa-apa, tadi katanya masa enggak apa-apa, biar kamu aja. Nah makanya. Nah sekarang kok ngomel. Nah itu. Makanya orang-orang yang people pleaser, itu biasanya memiliki ciri keperibadian, namanya pasif agresif. Oh, maksudnya apa ini? Pasif, pasif itu kan negatif gitu, agresif itu kan dalam arti sisi kutub yang berbeda gitu ya. Pasif agresif, maksudnya apa? Ganda gitu. Ya, jadi pasif agresif itu, pasif itu ketika kita tidak pernah mengutamakan apa yang menjadi keinginan kita, kita hanya mengutamakan apa yang menjadi keinginan orang lain, itu adalah orang-orang yang pasif. tapi orang-orang yang agresif itu orang-orang yang agresif itu orang-orang yang hanya mementingkan apa yang menjadi keinginannya dia, tapi dia nggak pernah mementingkan apa yang menjadi kebutuhan keinginan orang lain. Harusnya orang yang sehat jiwa itu adalah orang-orang yang asertif yang di tengah. Dia tahu apa yang dia inginkan, tapi dia juga tahu apa yang orang lain butuhkan, sehingga dia bisa menjembatani di antara keduanya. Ya, balance lah intinya gitu ya. Nah, orang yang pasif agresif, ya itu tadi orang yang di depannya iya, 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 tapi sebenarnya melakukannya tidak dengan sekena hati, jadi dia ngomel di belakang. Orang-orang seperti ini, pasif agresif, ini yang rentan menjadi depresi. Orang-orang yang kelihatannya people pleaser, tapi nggak bener-bener happy, nggak bener-bener please himself atau herself. Beda ya, orang yang people pleaser, orang yang altruisme, yang tadi saya bilang altruisme, orang yang ketika dia menyenangkan orang lain, tapi dia senang ketika melakukannya. Itu kan beda. Kalau kamu senang, beda loh. Contoh ya, misalnya kalau kayak saya masak, saya ini sibuk karena saya bekerja, iya kan? Tapi ketika saya bisa masak, itu saya senang. Meluangkan waktunya untuk masak. Dan saya happy. Berbagi kelesatannya dengan keluarga. Kok kayak iklan aja? Iya, saya maksudnya mancing-mancing gitu, soalnya saya kan keluargamu. Oh, minta dikirimin. Ya gitu. Iya, iya, iya. Jadi ketika saya melakukannya dengan sepenuh hati, saya masih ya, saya enjoy, saya nggak merasa tertekan, nggak pernah menganggap, oh saya ini dijadikan, diperlakukan seperti HRT, oleh suami saya, oleh anak saya. Ya enggak, karena saya melakukan dengan hati yang gembira. Mungkin ada yang begini juga dok ya, nggak tahu ya. Waktu awal-awal ya, saya bahagia, senang gitu melakukannya. Tapi setelah dia pikir-pikir, kok saya ini, kok begitu ya? Sehingga ketika saya mau tarik, mundur balik gitu, ke sikap yang berbeda, maksudnya, udah deh saya nggak nolong orang, juga nggak apa-apa. Tapi nggak bisa, nggak tegaan gitu. Ya, jadi awalnya mungkin fine-fine aja, senang, bahagia, suka rela, tapi setelah itu mendol buri itu, dan akhirnya kemudian dia mulai ngomel, dan nyesel, kok saya sebegitu gampangnya sih ke orang gitu. Nah ini fenomena gimana dok? Ada loh kayak gitu juga. Itu kalau itu namanya burn out. Burn out. Burn out itu, seperti lilin ya. Lilin itu kan kita menerangi orang lain, tapi ternyata lilin itu habis sendiri, terbakar. Iya kan? Nah itu yang namanya burn out. Itu awalnya biasanya dia memiliki pola pikir yang, aku harus membuktikan bahwa aku bisa, aku mampu lebih, sehingga dia bekerja lebih keras. Tapi ketika dia bekerja lebih keras, dan dia merasa tidak mendapatkan apresiasi, dia akhirnya mulai kecewa terhadap dirinya. Biasanya dia kemudian mulai merasa kehilangan jati dirinya. Karena dia ingin membuktikan bahwa dia bisa lebih, lebih, lebih. Jadi akhirnya dia sampai kehilangan, personality-nya sesungguhnya, dia mungkin fokusnya hanya ke situ. Misalnya ya seorang mama, aku ingin membuktikan aku mama yang baik. Akhirnya dia fokus, oh makanan harus MPAC anak, harus gini ada protein, ada ini, ini, ini. Tapi akhirnya dia sampai kehilangan, jadi dirinya sendiri. Dia nggak sampai, mementingkan aku mau makan apa, aku sendiri yang penting anakku. Kebutuhan dirinya nggak terkenal. Kelihatannya bagus ya, penuh pengorbanan, padahal udah nggak sehat itu ya. Ya, karena dia melupakan dirinya sendiri. Dan akhirnya nanti lama-lama jadi depresi, burn out itu tadi. Dan akhirnya malah nggak mau ngurusin anaknya sama sekali. Contohnya gitu. Atau akhirnya nggak mau kerja, nggak mau terlibat sama sekali. Itu cirinya burn out. Jadi rugi kan. Oke, oke, oke. Untuk orang yang seperti ini, nampaknya kayak seolah-olah dia itu superhero. Ada saya pernah dengar istilah superhero syndrome. Apakah seperti itu ya? Ya, sebenarnya superhero syndrome, people pleaser ya sama. Itu kan hanya istilah pop psikologi ya. Bukan suatu diagnosis gangguan mental kejiwaan yang tertulis di ICD-10 atau di SM-5. Enggak. Jadi itu artinya superhero syndrome ya, ketika seseorang itu kepingin menjadi seperti pahlawan untuk semua orang. Tapi akhirnya dia jadi melupakan dirinya sendiri. Ya sama. Cuma beda istilah aja. Nah kalau diagnosa ke dokteran, apa ini untuk orang seperti ini? Kalau nggak sampai gangguan ya kita nggak diagnosa. Tapi kalau udah sampai dia menangis, menarik diri, merasa diri gagal, pesimis. Kemudian sampai ada ide pengen mati, nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Terus nggak mau kumpul lagi sama teman-temannya. Nah itu hati-hati. Bisa jadi depresi. Iya, 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 iya. Nah untuk orang yang seperti ini artinya apa yang harus dilakukan dok? Supaya mereka tidak terjebak pada apa ya? Superhero syndrome atau people pleaser itu. Harus berani berkata tidak. Untuk? Menolak. Kita tidak harus selalu berkata ya. Kita tidak harus selalu menyetujui keinginan semua orang. Biasanya orang yang tidak berani berkata tidak, tidak berani menolak orang lain. karena dia takut dirinya ditolak. Oh, iya, iya, iya. Ketika dia berkata tidak, dia takut ditolak. Sehingga dia tidak berani untuk menolak karena takut dirinya ditolak. Iya, iya. Tapi orang yang yakin dengan dirinya, orang yang mencintai dirinya, orang yang bisa menerima dirinya, dia nggak akan takut ditolak. Ya bodo amat, kamu tolak gue yaudah. Enak ya jadi orang seperti itu ya. Emang yang gue pikir ditolak, ya nggak apa-apa lah. Emang selalu harus diterima gitu maksudnya. Kita nggak harus menyenangkan semua orang. Kita juga tidak harus mengikuti keinginan semua orang. Tentukan batasan-batasan Anda. Mana yang bisa Anda terima, mana yang nggak bisa. Ada kalanya juga kita harus memberikan reward ya buat diri kita sendiri ya. Belajar untuk memberikan sebuah hadiah untuk sebuah keberhasilan yang kita. Dan belajar untuk selektif. Untuk? Maksudnya selektif apa ini? Memilih-milih mana yang Anda mau lakukan dan mana Anda yang nggak bisa lakukan. Oh. Itu supaya nggak jadi... Di saat udah nggak mampu ya sudah gitu ya. Coret aja udah gitu. Nggak usah diagendakan memang. Nggak bisa ya nggak bisa gitu ya. Oke. Anda yang tahu limit Anda. Karena kita ini hidup di dunia yang mana penuh dengan slogan. Slogan, impossible dicoret jadi I am possible. Woy. Ya kelihatannya bagus sih menyemangati motivasi ya. Tapi kenyataannya kita nggak mungkin kalau kita tuh possible melakukan semua hal. Ada hal yang bisa kita lakukan, ada juga hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Itu ada kenyataannya. Contoh slogan lain lagi. No limit. Tidak ada batasan. Kenyataannya kita semua terbatas. Waktu kita terbatas, energi kita terbatas. Peletra aja ada batasnya limitnya. Oke, 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 oke. Jadi gimana dok? Bisa dong praktek gitu saya jam 1 malam lah. Nggak bisa. Iya bisa lah. Ketika kita ingin menyenangkan semua orang akhirnya kita sendiri akan kehilangan diri kita. Kita juga akhirnya akan kehilangan kualitasnya. Woy. Bener lho. Kadang kita hanya... Kan suka ada pasien gitu ya dok ya. Maksa-maksa gitu. Oh banyak. Banyak ya. Tapi tega ngomong nggak? Tega. Ya tega. Ternyataannya sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Nggak takut dibilang galak. Loh bukan saya kan yang menolak. Kan yang menolak bagian pendaftar. Berarti saya harus punya manajer. Untuk menyebatan, diperlukan. Bukan sih, bukan begitu. Intinya, kadang kita harus tahu kan. Batasan kita itu mampu membantu sampai seberapa. Nggak semua kita bisa membantu. Betul, betul, betul. Jadi superhero dong. Dokter Raimi, not your superhero, right? I'm only your psychiatrist. Oke, thank you ya dokter Raimi ya. Buat obrolannya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah. Bahtra Yuda. 96.4 FM. Bersama psikiater. Buat biotornik, letay. Terima kasih.